Mantap, Jokowi akan bangun lab swap test paling modern untuk lawan covid Ditulis oleh Manuel Bawengkak di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Suara Samara di channel TV Journal Jokowi Dodo ini bukan orang yang sembarangan bicara Dia tidak sesumbar dan tidak asal-asalan ngomong tentang apa yang menjadi pekerjaannya Sekarang ini kita tahu bahwa di Indonesia sudah ada 2000 kasus corona yang ditemukan Dan sebagai presiden, Jokowi tahu pasti itu bukan angka sesungguhnya Jokowi dengan diam-diam sudah mempersiapkan laboratorium yang paling modern di Jakarta Untuk menjadi tempat melakukan pengetesan corona Dan ke depannya, lab tersebut tentunya akan dijadikan laboratorium penelitian untuk segala penyakit Dan memajukan medis di Indonesia Bekerja sama dengan berbagai negara, Jokowi sudah mempersiapkan hal ini Saya yakin bangsa ini akan maju Selama ini, laboratorium PCR yang digunakan selain lab Balitbang Kemenkes Adalah laboratorium Universitas Air Langga di Surabaya Dan laboratorium milik lembaga H-Man Sejauh ini, rumah sakit swasta yang ada saat ini belum memiliki kapasitas untuk melakukan tes spesimen virus ini Namun, tiga tempat itu, Balitbang, Uner, dan Lab H-Man Rasanya kurang untuk melayani kebutuhan Indonesia Maka dengan ini, Jokowi akan membangun lab paling modern di Indonesia untuk melawan COVID-19 Kita harus dukung hal ini Sebelum ada yang ngaku-ngaku hasil kerja Jokowi Para pembaca harus tahu bahwa ini atas inisiasi pemerintah pusat Jokowi Dodo ini adalah seorang visioner Dia adalah sosok yang bisa mempersiapkan banyak hal di awal Untuk mengantisipasi hal di depan-depan yang mungkin terjadi Siapa yang menyangka bahwa Wisma Atlet yang digunakan untuk ASEAN Games 2018 Bisa digunakan ternyata untuk menjadi tempat karantina Siapa yang menyangka setiap infrastruktur yang dibangun dan investasi di dunia kedokteran di era Jokowi Bisa digunakan untuk saat ini Siapa yang menyangka pada akhirnya penentuan terawan sebagai menteri kesehatan Bisa membuat Indonesia semakin modern dalam dunia kedokterannya Saat ini saya percaya Jokowi sedang menyusun strategi akbar dalam melawan corona Dia akan membangun lab besar yang paling modern untuk menjadi tempat studi kesehatan di Jakarta Kenapa harus Jakarta? Karena Jakarta adalah kota yang paling padat penduduknya Yang dengan segala perputaran perekonomian yang besar dan perpindahan penduduk yang cepat Tentu akan menjadi pusat kesehatan Sebelum pindah ibu kota, Jokowi mempersiapkan Jakarta sebaik-baiknya Sehingga setelah dirasa bisa berjalan sendiri Baru Jokowi memindahkan pusat pemerintahan Bantuan China sudah datang berupa barang-barang dan alat kesehatan Tapi bantuan yang ditawarkan China kepada Indonesia Jauh lebih dari sekedar alat tes saja China melalui Presiden Xi Jinping Menawarkan bantuan kepada Indonesia melalui Jokowi Untuk sama-sama memerangi COVID-19 Laboratorium besar sedang dipersiapkan Laboratorium itu tidak akan sekedar menjadi tempat untuk melakukan tes Corona Melainkan akan menjadi tempat untuk melakukan penelitian Menemukan obat paling manjur untuk menyelesaikan masalah Corona Sementara ini memang Jokowi sedang gencar-gencarnya melakukan rapid test Rapid test adalah tes cepat yang dilakukan untuk mengetahui potensi Coronavirus Tapi bicara tentang rapid test Masih ada hasil false negative alias negatif yang belum tentu negatif Perintah ini memang harus segera dikerjakan Untuk apa? Ini adalah strategi pembuka Sembari mempersiapkan hal yang lebih besar Yakni laboratorium yang bisa melakukan tes massal dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi lagi Seperti yang ia kerjakan di bidang tambang Yakni membatasi ekspor bahan mentah nikel untuk mendirikan pabrik baterai berbahan dasar nikel di Indonesia Dia pun melakukan hal yang sama untuk memerangi COVID-19 ini Xi Jinping menawarkan bantuan Dan sebagian negara sahabat China menawarkan bantuan kepada Jokowi Dengan bantuan ini diharapkan lab yang paling modern ini akan segera dibangun Ada yang lebih akurat dari rapid test Yakni swab test Swab test adalah proses pengujian yang dilakukan melalui asap nasofaring Dengan mengumpulkan cairan atau sampel bagian belakang hidung dan tenggorokan atau dahak Agar diperiksakan kumannya di laboratorium Swab test ini bukan hanya untuk mengetahui COVID-19 Melainkan diagnosis infeksi virus lainnya Sebelumnya semua spesimen dikirim ke laboratorium luar negeri Namun saat ini Indonesia sudah memiliki Regen dan PCR sendiri Sehingga pengujian bisa dikerjakan di Balitbang Kemenkes RI sejak Februari 2020 silam Sekarang dengan semakin banyaknya pasien maka butuh laboratorium yang jauh lebih besar Dan Jokowi sedang mempersiapkan itu Kita harus mendukung tugas Jokowi dalam membangun infrastruktur besar-besaran untuk memajukan dunia kesehatan kita Sekarang waktunya kita untuk terus memastikan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia lewat terawan bisa merealisasikan tempat pengetesan swab test ini Karena memang kalau bicara tentang rapid test akurasinya belum 100% tepat Mungkin saat ini biaya swab test masih mahal Akan tetapi ketika Indonesia bisa mengandalkan SDM dan SDA ditambah dengan kerjasama yang apik bersama negara sahabat Saya yakin lab paling modern ini bisa menjadi salah satu garda terdepan dalam memerangi COVID-19 Pak Jokowi kami dukung perjuangan Anda Begitulah dukung-dukung Dan bagaimana menurut Anda silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax